Terkait atas tragedi KM Sinarbangun, Ratna bersikeras mengklaim dirinya mewakili pihak keluarga korban dan menuntut pengangkatan seluruh cengaja dari dasar Danau Toba. Namun Luhut menyatakan dirinya tidak perlu berbicara dengan Ratna, karena dirinya bisa berbicara langsung dengan keluarga korban. Ini persoalan kemanusiaan, bukan persoalan kalian, ini persoalan kemanusiaan. Jangan ada yang berani menghentikan sebelum semua mayat diangkat, semua mayat diangkat baru boleh berhenti, jangan ada yang berani menghentikan. Pemirsa sehari sebelum dientekannya, masa pencarian korban kapal motor Sinarbangun yang tenggelam di Preara Narotoba, tim Sargabungan mulai berbenah. Sementara itu ratusan keluarga korban masih tetap menunggu di Pelabuhan Tiga Raskopaten Simalungun, Sumatera Utara. Satu persatu, tim Sargabungan mulai menyusun barang-barang mereka untuk meninggalkan Pelabuhan Tiga Raskopaten Simalungun. Pasca dihentikannya pencarian dan evakuasi 164 korban kapal Sinarbangun. Sementara itu ratusan keluarga yang tidak terima evakuasi dihentikan hanya bisa pasrah dan menunggu di sisi pelabuhan. Penghentian pencarian dan evakuasi ini akan berakhir setelah selasa besok, atas musibat mendalamnya kapal Sinarbangun ini. 24 korban ditemukan, tiga diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 164 orang masih belum dievakuasi. Tragedi tenggelam EKM Sinarbangun di perairan Danau Toba meninggalkan luka mendalam. Tidak hanya bagi keluarga korban, namun bagi bangsa ini. Namun banyak pihak tidak tinggal diam. Doa dan dukungan pun menjadi kekuatan tersendiri. Musik Terima kasih. Doa dan dukungan menuntun setiap orang untuk mengulurkan tangannya. Memberi tumpangan baik keluarga korban, memberikan makanan, ataupun harus terlibat dalam upaya pencarian. Ya semoga semua korban tenggelamnya kapal KM Sinarbangun segera diketemukan. Semua saudara-saudara kita akan kembali. Walaupun hanya tinggal jasad dan mayat, tapi keluarga menemukan jasad keluarganya itu. Semoga dari KM Sinarbangun yang kecelakaan ini dapat ditemukanlah jenajah walaupun dalam karena sudah meninggal dunia. Semoga korban yang tenggelam bisa segera ditemukan dan keluarga tabah. Musik Toba kini mungkin masih menangis. Namun peristiwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Banyak hal yang harus dibenahi, termasuk nyawa manusia yang terlalu berharga untuk dikorbankan atas nama kelalaian segelintir orang saja. Lilin-lilin ini bukan hanya sekedar simbol. Ada harapan dan asal kepada sang pencipta bagi mereka semua yang berduka untuk dapat menemukan kembali keluarganya. Dari Simalungun, Yohana Margareta, Robi Pratama.